Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman pada kesempatan kali ini saya akan memposting cara menyerut slimmer ya dari nol ya untuk pemula ya khususnya seperti ini ya yang pertama center dulu ya di bagian manakah yang cembung ya dan kayu ini slimmer ukuran panjang 2 meter ya dan ketebalannya 4 cm center ya seperti ini dilihat atau biasa bahasa jawanya di keker ya mana sekiranya kayunya yang cembung atau munduk ya itu yang munduk atau yang cembung itu harus diserut ya perlahan-lahan ya jangan sampai yang cekung itu keserut ya jadi jadi usahakan yang cembung-cembung saja ya karena ini juga ketebalan kayunya juga harus diperhatikan ya jangan sampai terlalu ketipisan jadi harus pas seperti ini ya untuk ketebalan pintu slimmernya itu biasanya umum ya umumnya itu 3,7 ya pasnya 3,7 namun untuk mentahannya itu 4 cm jadi untuk penyerutan pengambilan agar lebih pasnya karena mengambil senternya itu nanti jadi 4 cm itu diambil ya diambil serutan nanti hasilnya 3,7 ya seperti itu dan balik ya di senter dari depan dan juga dari belakang karena terkadang itu ada selisih jadi pasnya dibalik-balik ya seperti ini karena yang pertama dalam pembuatan pintu itu ya yang pertama adalah langkah penyerutan awal ya tahap dasar awal seperti ini itu harus pas ya jangan sampai memuntir nanti jika memuntir itu akibatnya nanti pintu hasilnya pun juga memuntir ya jadi jelek tidak bagus ya jadi pemasangannya pun nanti sulit ya jadi harus senter atau siku ya untuk membuat pintu itu ada beberapa tips ya yang pertama seperti ini ya penyerutan tahap awal di bagian dasarnya ya itu harus pas lurus senter ya dan yang kedua itu di bagian isi papanya ya itu juga harus siku senter tidak boleh muncul ya papanya seperti ini ya tahap ini yang kedua ya yang tadi lebarnya lalu yang ini tebalnya tebalnya ini harus selaras dengan siku itu ya harus rapat ya jika rapat itu menandakan sudah siku jika kurang maka tambahin lagi ya seperti ini dan yang paling diutamakan juga mesin serutnya itu harus pas ya setelannya tidak boleh tidak boleh meridak ya bahasa jawa nya harus pas lurus halus ya pada saat digunakan mesinnya halus dan juga mata besonya pun juga harus tajam untuk mempermudah dan mempercepat kita menggunakan deck gergaji ini ya untuk pengambilan lebar kayunya ini lebarnya menggunakan ukuran 12 cm ya seperti ini langsung saja ambil 12 cm lalu digergaji seperti ini menggunakan deck ya lebih mudah jika teman-teman kurang enak bisa ditambahi menggunakan perusut ya lalu digergaji setelah digergaji serut sedikit ya untuk memperhalus permukaan seperti ini ya untuk yang serutan tahap awal tadi ditandai ya untuk pemahatannya dan juga untuk petebalan kita menggunakan perusut ya agar lebih enak dan pas ya seperti ini ya perusutnya ini tanda ya untuk menendakan ketebalan kayu seperti ini agar lebih pas ya agar lebih cepat kita menggunakan gergaji lagi ya seperti ini menggunakan deck kalau di pasrah pun juga bisa ya cuma kadang-kadang terlalu banyak kita bisa menggunakan deck seperti ini selep enak kan ya dan yang paling penting juga gergajinya itu harus fokus ya harus fokus dan juga harus tajam dan juga mesinnya pun harus solid ya seperti ini selep enak ya teman-teman ya mesinnya pun harus solid ya gak boleh yang mesin kacak-kacak mesinnya harus kuat harus rusak mantap lah untuk mesin jerut menggunakan modern dan tergajinya menggunakan makek untuk mesin jerut bebas ya karena yang penting mesin jerut itu mata pisaunya menurut saya ya saya biasanya menggunakan bull modern kalau untuk pemula sih yang murah-murah aja seperti ini setelah dikergaji lalu diserut untuk memperhalus permukaan dan mengepaskan ya mengepaskan ke tanda terus tadi seperti ini sama saja hasil menggunakan jointer seperti ini ini harus diberi siku ini menandakan tingkat kerapatannya atau kesikuannya kita cek seperti ini oke demikian ya teman-teman tips menyerut selimar untuk pemula oke like komen dan share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati